Dari satu bulan, saudara banjir masih merendam sekolah menengah atas negeri 2 di Kabupaten Rokan Hulu Riau. Meski sempat belajar di tenda darurat, namun kini kondisi tenda darurat maksud kami ikut rendam banjir. Siswa pun kembali direlokasi untuk tetap dapat belajar. Proses belajar siswa SMA N2 Bone Darussalam di desa Kasang Mungkal di Kabupaten Rokan Hulu Riau masih terkatung-katung. Sudah lebih dari satu bulan lamanya, siswa tidak lagi belajar di ruang kelas akibat rendam banjir. Sebelumnya siswa pernah belajar di kantin sekolah di awal terjadinya banjir. Dari bantuan petugas Babinsa dan Babinkam Tipmas, sebuah tenda milik BPBD berhasil didirikan. Namun ketinggian banjir saat ini kian bertambah, hingga menyebabkan tenda darurat yang didirikan ikut tergenang air. Dan selanjutnya saat ini siswa daripada SMA Negeri 2 Bone Darussalam melaksanakan proses belajar, mengajar, dipindahkan kembali yaitu di tempat belajar Al-Quran yang ada di desa Kasang Padang. Harapan saya selaku Babinsa desa Kasang Padang bermohon kepada seluruh aparat terkait dapat menindaklanjuti bagaimana supaya SMA Negeri 2 Bone Kasang Padang ini untuk kedepannya tidak terdampak banjir dan dapat dilaksanakan proses belajar mengajar dengan baik. Hingga saat ini masih belum ada perhatian dari instansi terkait, sehingga semua siswa harus belajar di sebuah ruangan Taman Pendidikan Al-Quran. Siswa dan petugas berharap kejadian ini mendapat perhatian khusus dan solusi untuk siswa dapat belajar di tempat yang layak. Citra Indriani, Kompas TV, Rokan Hulu, Riau. Terima kasih. Terima kasih.